Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Demos berarti rakyat dan kraten berarti pemerintahan. Secara harfiah, demokrasi memiliki pengertian yaitu pemerintahan rakyat. Abraham Lincoln mengartikan demokrasi sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Jadi dalam negara demokrasi, rakyat yang memiliki kekuasaan untuk mengatur pemerintahan. Hal ini sejalan dengan makna kedaulatan rakyat yang dianut oleh Indonesia. Indonesia menganut demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila sebagai satu kesatuan. Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi yang sesuai dengan bangsa Indonesia karena bersumber pada tata nilai dan budaya bangsa Indonesia yang telah melekat sejak zaman dahulu. Terdapat dua prinsip utama dalam demokrasi Pancasila. Yang pertama, pengambilan keputusan melalui musyawarah dan mufakat. Musyawarah berarti pembahasan untuk menyatukan pendapat dalam penyelesaian masalah bersama. Sementara mufakat adalah sesuatu yang telah disetujui oleh keputusan berdasar kebulatan pendapat. Jadi, musyawarah mufakat berarti pengambilan suatu keputusan berdasarkan kehendak orang banyak sehingga tercapai kebulatan pendapat. Prinsip kedua adalah penghargaan terhadap hak asasi manusia dan hak minoritas. Keputusan dalam demokrasi Pancasila mengutamakan kepentingan bersama, baik kelompok minoritas maupun kelompok mayoritas. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan cara langsung dan tidak langsung. Pelaksanaan demokrasi tidak langsung adalah adanya lembaga perwakilan rakyat yang bertugas untuk menyampaikan aspirasi dan amanat rakyat. Nah, wakil-wakil rakyat yang duduk di lembaga-lembaga perwakilan rakyat tersebut, seperti DPR, DPD, dan DPRD, dipilih oleh rakyat secara langsung. Caranya adalah dengan pemilihan umum. Yuk disimak baik-baik penjelasan musyeksi tentang pemilihan umum berikut ini. Pemilihan umum merupakan perwujudan dari kewilatan rakyat dan demokrasi. Pemilihan umum sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat dan demokrasi dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, atau luber dan jurdil. Langsung, berarti asas langsung mengandung arti bahwa rakyat sebagai pemilih memiliki hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya tanpa perantara. Yang kedua, umum. Asas umum mengandung pengertian bahwa semua warga negara yang telah memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan berhak mengikuti pemilu. Hak ini diberikan tanpa melihat jenis kelamin, suku, agama, ras, pekerjaan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, bebas. Asas bebas memiliki makna bahwa semua warga negara yang telah memiliki hak dalam pemilu memiliki kebebasan untuk menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun. Yang keempat, rahasia. Asas rahasia memberikan jaminan bahwa para pemilih yang melaksanakan haknya dijamin pilihannya tidak akan diketahui oleh siapapun dengan jalan apapun. Yang kelima, jujur. Asas jujur mengandung arti bahwa penyelenggara pemilu, aparat pemerintah, peserta pemilu, pengawas pemilu, pemantau pemilu, pemilih, serta semua pihak yang terkait harus bersikap dan bertidak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang terakhir, adil. Asas adil menjamin bahwa setiap pemilih dan peserta pemilu mendapatkan perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun. Demikianlah pembahasan kita tentang bentuk dan prinsip kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Dapat kita tarik kesimpulan bahwa bentuk negara kita adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik. Dan prinsip kedaulatan Indonesia adalah negara yang menganut kedaulatan rakyat dan kedaulatan hukum. Kemudian Indonesia adalah negara yang menganut demokrasi Pancasila. Cara pelaksanaan demokrasinya ada dua, yaitu tidak langsung dan langsung. Nah, untuk pertemuan minggu depan, kalian dapat mempersiapkan materi pembelajarannya dengan membaca buku PPKN K13 yang telah dibagikan oleh sekolah. Silahkan baca buku PPKN kalian dari halaman 67 sampai dengan 89. Jangan lupa dibaca ya! Semoga kalian tidak bosan dalam belajar PPKN. Tetap sihat, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!